Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya Siang ini saya berada di stasiun Yogyakarta Karena siang ini saya akan mudik Pulang kampung ke Jawa Timur Yang ini rencananya saya akan Naik kereta api tambahan Kereta api tambahan yang diberangkatkan Dari stasiun Gambir Tujuannya ke stasiun Surabaya Pasar Puri Berhenti juga di stasiun Surabaya Gubung Jadi tambahan tujuan stasiun Surabaya Pasar Puri Tapi lewat selatan Tidak lewat utara Nah nanti saya turunnya cuma sampai Di stasiun Kertosono saja Jadi gak berhenti dari ujung ke ujung Karena saya mau pulang ke Kertosono Jawa Timur Jadi di stasiun Yogyakarta Sudah melakukan kursi menggunakan Fresh take of mention teman-teman Di sekarang Stasiun Stasiun Besar itu Sepertinya sudah terpasang dengan Fitur teknologi Fresh take of mention untuk kursi penumpang Ada di Surabaya, Jogja, Bandung Jakarta belum tahu ya Semarang sama Pulau Pasar juga belum tahu Sepertinya harusnya sudah terpasang juga ya Karena di stasiun Stasiun Besar seperti Jogja aja udah ada Terus jadi di ruang tunggu Sekarang itu kursinya dilakukan ya teman-teman Jadi cukup banget kayak sofa Bukan kursi-kursi yang keras Kayak stasiun-stasiun lainnya Ini stasiun Jogja ini Di ruang tunggu penumpangnya udah dikasih kursi-kursi kayak sofa gitu Di update Jadi lebih nyaman lagi Mantap banget ini Tadi tuh saya ngecek tiketnya teman-teman Hari ini, besok, dan seterusnya Semua kereta dari Jakarta menuju ke timur itu habis Tapi pas dari Jogja ini Masih ada tiketnya untuk hari ini ya Jadi hari ini saya ngecek tuh habis tahu dari barat dari Jakarta Menuju ke timur ya Ke Surabaya, atau ke Jogja, ataupun ke Semarang, ke Solo, dan sekitarnya Karena mayoritas penumpangnya memang naiknya dari Jakarta semua Dari Gambir, dari Pasang Senen Memperangkatan awalnya kereta ya Nah nanti setelah tengah-tengah ini banyak yang turun Mungkin ada yang turun di Borokerto Ada yang turun di Gugumen Ada yang turun di Jogja, ada yang turun di Solo Makanya di tengah-tengah ini Tiketnya masih tersedia Meskipun sekarang udah hampir berapa lebaran Amin 5 atau mungkin amin 4 lebaran Dan ini saya baru memudik ke Jawa Timur Saya tapih tambahan Segera masuk ke jalur 3 stasiun Jogja teman-teman Sepi banget Gak ada yang naik apa gimana ya Soalnya masih pada duduk di sana Kemungkinan pada naik kargo wheelie sih teman-teman Wow, lokomitnya pakai CC203 teman-teman Hidung miring Rangkaiannya menggunakan kereta eksplutif milk steel yang belum stainless steel teman-teman Kacanya kaca lebar Panoramic light version ini Wah, saya eksplutif milk Di depan nih Kanan saya dansi selamat menikmati kereta pitambahan yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta teman-teman tempat pukul 14.01 diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta dan ini langsung membuat tempatnya sampai 95 sampai 100 baru berangkat dan langsung membuat dan ini teman-teman ini enak banget sih naik kereta yang eskutif modal kayak gini itu kaca lebar model-model kereta panoramik cikal bakalnya lihat itu mantep banget saya doakan kaca lebar kayak gini yang pertama waktu ke Semarang naik dengan lebih berat ini juga dapat kereta eskutif cikal bakalnya panoramiknya menggunakan kaca lebar seperti ini teman-teman cumbu cuman kalau panoramik lebih lebar lagi kita bisa lebih luasa melihat-lihat pemandangan selama perjalanan menggunakan kereta api harusnya yang stainless steel juga kacanya lebar-lebar kayak gini ya biar mantep banget ini saya duduk di eskutif tiga nomor 5C 5D dan saya lihat yang ketiga ini tadi banyak yang nunggu sempur di jam tempat kan ini kereta tampan mungkin ini tapi waktu di stasiun Yogyakarta banyak yang nunggu segera di perajaran 3D kemungkinan itu pada naik kereta api melintas satu stasiun berambanan tempat nah ini spot terbaik buat ganti foto kereta juga tempat tempat sana ada gunung terus relnya di sawah-sawah bagus banget untuk fasilitasnya di kereta antik tambahannya teman-teman ini kursi yang kayaknya kursi baru teman-teman di cleaning sini tapi tombol pakai tombol di samping ini kayak kursi eksekutif yang baru stainless steel jadi bukan kayak waktu saya nge-trip main kereta api berantas itu kan pakai tuas di sini ya itu kereta model lama cuman di rompok covernya saja atau kayak kereta api ke Jayana juga yang di rompok cuman covernya saja tapi itu model-model kereta eskutif baru jadi kemudian kursinya diganti semuanya teman-teman dan ada bootrest juga ya jelas bootrest nya logger banget lebar ada tempat untuk pinjakan kaki bootrest nah ini mejanya kecil beda kalau misalkan saya pas naik motis ke amotis kemarin kan mejanya gede banget segini kan itu bisa buat tiduran ini mejanya kecil banget cuma 2 botol minum mungkin sama handphone kalau misalkan ditaruh handphone nya aja lalu di bawahnya meja ini selalu ada dua colokan untuk kecas dan di sini nggak ada lampu baca ya model yang terang-terang ada eskutif lama untuk kordiannya juga masih kordian tirai tarik seperti yang ada di rumah seperti itu pakai kain cuman nilai plusnya adalah eskutif yang seperti ini dia pakai kaca lebar teman-teman mantap banget the best ini kalau semua eskutif kayak gini the best banget nih kita nyaman banget bisa lihat pemandangan dengan luasa di luar apalagi kalau udah lewat Bandung lewat Purwokerto lewat pinggir laut di pantai utara lewat Malang wah mantap banget pemandangannya untuk rata eskutif teman-teman itu di pinggirnya sini selalu ada meja lipatnya teman-teman jadi ini bisa dibuka untuk untuk pada meja lipatnya meja lipatnya bisa kita gunakan untuk tempat top makan atau mungkin yang lainnya ya ini lumayan agak kecil ya nggak sebesar yang eskutif lama gitu kayaknya merasa kalau aku merasa itu meja lipatnya yang lama itu lebih besar bahwa ini jikal bakalnya ciri khasnya itu tiba-tiba stainless steel yang baru mejanya kecil tapi cukup lantuk buat taruh laptop atau buat makan sini juga ada tempat minumnya lalu di depan sini selalu ada kantong untuk naruh barang di depan depan kursi ini tuh aja tetep fasilitasnya tetep lebih sih apalagi kalau pakai kaca lebar ya wow lantap nyaman banget percara nanti siang pagi sore tuh wah nyaman oh ya satu lagi sama di atas ini ada desktop untuk tempat tas atau mungkin barang-barang lainnya ini saya buat jantolin corden harga untuk dia ada desktopnya untuk tempat taruh kopi tas atau mungkin yang lainnya ya lalu di depan saya di ujung juga ada CCTV-nya sekarang jadi udah aman lagi di dalam kapita ini terpantau oleh nah tapi tidak ada fasilitas wi-fi karena pulang retau bulan kalau wi-fi itu bisa di kelas kelas arco dan retau bulan kayak tak satas seperti itu selamat menikmati 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 Kita sudah tiba di stasiun Madiun. Banyak yang turun ternyata. Nah, tadi kan saya beli tarif khususnya itu dua kali, teman-teman. Jadi, dari Jogja ke Madiun, lalu Madiun melanjutkan perjalanan ke Kertasono. Jadi, saya beli dua kali. Yang pertama, saya beli tarif khususnya itu sebelum berangkat ke stasiun. Yang kedua, setelah saya berada di kereta ini. Tadi kira-kira hampir sampai Solo baru saya beli tarif khusus untuk Madiun ke Kertasono-nya. Nah, setelah sampai Madiun, saya tidak keluar dari stasiun. Saya tetap di kereta saja. Jadi, kalau misalkan dua kali beli kayak gitu, atau mungkin nyambung-nyambung, dua kali sampai empat kali beli itu, kalau keretanya sama, teman-teman tidak perlu keluar dari stasiun dan pergi pulang dari luar. Jadi, cukup duduk manis di tempat duduk, atau kalau capek, bisa keluar. Cari angin segar, lihat-lihat pemandangan di sekitar stasiun. Atau mungkin juga kalau yang foto sama video, bisa foto-foto aktivitas di sekitar stasiun. Nah, ini kayaknya mau berangkat lagi, sebentar lagi kereta api tambahannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!